Pelaku anti-masker yang heboh di Jagatmaya kini menjadi duta protokol kesehatan, sementara konten kreator yang mengelabui petugas dengan masker lukis, akhirnya dideportasi. Apa persamaan dua video ini? Memperlihatkan sikap arogansi seseorang? Hmm, bisa jadi. Tapi, terkait penggunaan masker? Iya, benar. Viral? Oh, jelas. Dan berkat videonya, warawiri di media sosial, akhirnya para pelaku diamankan dan sudah meminta maaf. Bahkan, putu arimbawa sampai dibawa ke Polestabes Surabaya. Namun karena tidak ada unsur pidana, pria 28 tahun ini hanya dikenai sanksi administrasi sebesar 150 ribu rupiah dan diserahkan ke Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai sanksi tambahan, putu arimbawa diharuskan menjalani kerja sosial selama 1x24 jam di Liponsos Surabaya. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga menjadikan putu sebagai duta protokol kesehatan. Ya, tanggupannya, ya terima kasih untuk pemerintah Kota Surabaya karena sudah mempercayakan saya dan menjadikan saya duta itu. Saya akan berusaha untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Surabaya, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sampai pandemi ini selesai. Nasib yang sama juga harus dirasakan pengurus Masjid Al-Amana, kecamatan Medan Satria Bekasi yang melarang jemaah bermasker di dalam masjid. Usai dilaporkan ke Polsek Medan Satria, pengurus Masjid akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Ada pun dari pembicaraan saya kemarin yang arogansi, saya mohon maaf, karena saya juga manusia, manusia yang memperkilap, memperkilap. Karena saya melihat kemarin ini, masjid ini memang jauh dari yang pemerintah harapkan. Dan mereka juga mengakui mulai saat ini, mulai detik ini, taat pada aturan pemerintah. Betul, Pak Tawir? Betul. Pak, betul. Ronny Oktavian selaku korban juga turut memberikan bantuan masker kepada pengurus Masjid untuk bisa mengkampanyekan protokol kesehatan. Oh iya, masih ada satu lagi yang sempat viral terkait masker dan pelanggaran prokes. Itu lho, warga negara Rusia yang melukis wajahnya menyerupai masker untuk mengelabui petugas. Setelah sempat menjalani pemeriksaan, petugas imigrasi murah Raiden Pasar, Bali, akhirnya Leia C. alias Lisa, dideportasi Rabu kemarin. Pendeportasian ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Satpol PP Bali, lantaran yang bersangkutan melanggar pergub nomor 10 tahun 2021 tentang protokol kesehatan. Sementara Josh Parler-Lin, asal Taipei yang merekam dan selaku kreator video, tidak ikut dideportasi, lantaran tidak dianggap bersalah. Tim Liputan CNN Indonesia